Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk teman-teman semua Yang selalu setia ikut belajar bersama di Tafsir Al-Misbah Kita mendekati episode-episode akhir Dari bulan Ramadan ini teman-teman Dan ada rasa bahagia Tentu sudah berhasil mengkaji begitu banyak ayat-ayat Al-Quran Tetapi ada juga rasa berat gitu ya Ingin berpisah Nah Abi, apa kabar Abiku? Alhamdulillah Elah campur aduk rasanya Tetapi lebih dominan rasa senangnya Abi Apalagi di episode kali ini Kita juga masih terus bersama dengan teman-teman yang setia di rumah Maupun ada bintang tamu khusus juga Ada Teh Syahrini yang rajin sekali setia mengikuti Al-Misbah Dari episode pertama ya Teh Udah kadang muncul, kadang menonton dari jauh gitu ya Teh Syahrini Sehingga setiap hari kalau nggak hadir di layar TV, Metro TV Lihat terus kajian ini karena menemani Saur Kita keluar Alhamdulillah, terima kasih Teh Syahrini Terima kasih juga untuk teman-teman dari berbagai kota dan kabupaten Yang sudah menyempatkan waktu juga untuk hadir melalui aplikasi video conference Dan nanti ada kesempatan untuk berdiskusi dengan Abi Kita akan mulai pembahasan surah baru teman-teman hari ini Surah At-Tahrim Banyak sekali pesan-pesan dari surah ini Dan yang paling menarik untuk Ella Abi Surah ini menceritakan kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. bersama istri beliau Jadi interaksinya dengan Saidah Hafsa Saidina Aisyah Saidina Zainab Itu menjadi latar belakang dari turunnya ayat-ayat di surah ini Ella yakin juga pasti banyak sekali tuntunan-tuntunan Yang sebetulnya akan bermanfaat untuk kehidupan keluarga kita sekarang Tolong dijelaskan Abi Makna dari ayat-ayat di surah At-Tahrim ini Surah At-Tahrim ini Tujuan pokoknya Tema utamanya adalah Pembinaan keluarga Tuntunan bagaimana seharusnya Suami istri dan keluarga itu Melakukan kegiatan-kegiatan Untuk membina dan memperkuku hubungan harmonis mereka Sekaligus menggambarkan bahwa hubungan harmonis itu Tidak mungkin terjalin sepanjang saat Karena kita manusia Dipengaruhi oleh banyak hal Kita punya emosi dan sebagainya Yang semua itu bisa memicu kesalahpahaman Kalau kita tidak pandai-pandai Mengelolahnya Maka sesuatu yang kecil Dapat menjadi sesuatu yang besar Sepercik api Bisa menimbulkan kebakaran besar Nah disini Al-Quran Menguraikan Menguraikan Tentang peristiwa Satu dari sekian banyak peristiwa Itu yang saya ingin garis bawahi Karena bukan hanya ini Dan bukan hanya ini yang akan kita dengar Yang diceritakan Al-Quran Ada peristiwa lain Bahwa pernah terjadi kesalahpahaman Antara sementara istri Nabi Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayat kita ini dimulai Dengan firman Allah Yang menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ayyuhan Nabi Limatuharrim ma'ahallallahu Tabtaghi mardhati azwajib Wallahu ghafurur rahim Wahai Nabi Kenapa engkau mengharamkan Apa yang dihalalkan Allah kepadamu Karena ingin menyenangkan Ingin memperoleh rida Isteri-isterimu Isteri-isterimu Betapapun setelah menyampaikan teguran ini Bersegera Allah menyatakan Wallahu ghafurur rahim Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Mengapa ayat ini turun Paling tidak ada dua riwayat Riwayat yang pertama menyatakan Bahwa Atau kita terangkan dulu Istri-istri Nabi itu tinggal Di kamar-kamar di samping masjid tadinya Nanti setelah diperlebar Sudah masuk di dalam masjid Setiap istri ada kamarnya Ada istri Nabi Yang dari Mesir Maria Al-Kriptiya Itu beliau tempatkan sedikit di luar kota Suatu ketika Rupanya Istri ini Datang ke masjid Lalu Karena kamar-kamar bergabung Dengan masjid Atau bersambung dengan masjid Dia masuk Dia masuk Atas izin Nabi Ke kamar Sayyidah Aisyah Disitu rupanya Berlama-lama Setelah Aisyah pulang Hafsah Mengetahui kejadian itu Maka Dia sampaikan kepada Nabi Sampaikan kepada Aisyah Maka Nabi berkata Sejak sekarang Saya tidak akan Menggauli lagi Istri saya itu Maria Al-Kriptiya Nah disini turun Jadi ada kecemburuan Ada keinginan Nabi Untuk menyenangkan hati istrinya Yang kemudian membuat beliau berjanji Untuk tidak menggauli istrinya yang lain Itu riwayat pertama Riwayat kedua Memang Antara sesama istri ini Selalu ada saling cemburu Bahkan Istri Nabi Yang Sudah meninggal pun Masih dicemburui Itu Aisyah terkenal Sangat cemburu Kepada Sayyidah Khadijah Yang sudah meninggal Ngapain kamu sebut-sebut Itu orang tua Sudah Pada penggantinya lebih baik Dari dia Itu Kalau Nabi menyebut-nyebut Khadijah Nabi Marah Tidak ada yang lebih baik Dari Khadijah Kalian tidak memberi saya anak Dia memberi saya anak Kalian Tidak membantu saya Dalam Da'wah Khadijah Berdiri di samping saya Membantu saya Tenaga fikiran Dan hartanya Apalagi yang Hidup Ada Klik-klik Antara mereka Oke Aisyah Sangat akrab Dengan hafzah Ada lagi Zainab Yang dikenal Sangat cantik Nabi Kalau Bertemu Zainab Ini Orang dua ini Radhiallahu anhumah Itu Cemburu Maka mereka Bersepakat Kalau Nabi datang Beritahu Aromanya Kurang enak Karena makan madu Atau apa gitu ya Di riwayatnya Makan madu Di tempatnya Sayyidah Zainab Kemudian Sayyidah Hafsah Dan Sayyidah Aisyah Dengan sengaja Mengomentari itu Sebagai sesuatu yang negatif Betul Maka ketika itulah Nabi berjanji Sudah Saya tidak akan Lagi Memakan Atau berada Di rumah Zainab Di kamar Zainab Demi Ketenangan Menyenangkan Istri-istrinya Ini menarik sekali Kisahnya Abi Pasti banyak Yang penasaran Lanjutan kisahnya Seperti apa Tuntunan Al-Qurannya Yang kemudian Menjadi pesan-pesan Yang perlu kita praktekan Seperti apa Jangan kemana-mana Teman-teman Tetap di Tafsir Al-Misbah Kami akan kembali Sesudah-sudah berikut ini Apakah Pertanyaan aku Rasa cemburu ini Termasuk Kedalam Penyakit hati Atau Diwajarkan oleh Islam Masih di Tafsir Al-Misbah Teman-teman Masih membahas Ayat-ayat Al-Quran Dari Surah At-Tahrim Surah ke-66 Yang menceritakan Tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kehidupan Nabi Yang mudah-mudahan Menjadi teladan Dan menjadi pelajaran Untuk kita semua Saya ingin Mulai dengan Pertanyaan Saya tahu Teshar ini Dari tadi Tekun mengikuti Dan pasti Udah gak sabar Ingin bertanya ya Teshar ini Nanya duluan Sama Abi Oke Assalamualaikum Mbak Ella Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Masya Allah Semua sekali Bertemu lagi Sama Abi Dan pemirsa Metro TV Dimanapun berada Pastinya Yang sedang menyaksikan Acara Tafsir Al-Misbah Tentunya Mudah-mudahan Pertanyaan aku Kali ini Mewakili semua Ibu-ibu Atau Orang-orang Yang sedang Berumah tangga Baru memulai Seperti kami Kemudian juga Para wanita-wanita Di luar sana Yang profesinya Tentunya Sebagai istri Dan pastinya Di dalam kehidupan Berumah tangga Pasti ada Rasa-rasa Atau bumbu-bumbu Yang terjadi Antara suami dan istri Yaitu rasa cemburu Seperti yang Yang dikisahkan Oleh istrinya Nabi Juga Apakah Pertanyaan aku Rasa cemburu ini Termasuk Kedalam Penyakit hati Atau Diwajarkan oleh Isuam Seperti itu Aku kira-kira Jadi kalau Teh Syarini Ini gak cemburuan Tapi temen-temennya Yang ngitip pertanyaan Salah kalau tidak cemburu Salah kalau gak cemburu Harus cemburu Harus cemburu Gimana Nabi pun cemburu Nabi pun cemburu Nabi pun cemburu Mari kita lihat dulu Kenapa kita Kekata harus Dalam beberapa episode Yang lalu Saya pernah berkata Cemburu itu Air Yang menyuburkan cinta Kalau anda tidak cemburu Kalau anda acu Tidak peduli Itu berarti Cintanya Tidak bergelora Jadi perlu cemburu Yang dilarang itu Cemburu yang tidak berdasar Tetapi cemburu itu sendiri Wajar Dan bagus Bahkan Nabi pernah cemburu Pada Aisyah Apa itu cemburunya Pernah suatu ketika Nabi masuk Di kamar Beliau menemukan Seorang lelaki Bersama Aisyah Terlihat wajahnya berubah Maka Sayyidah Aisyah Meluruskan Ini saudara saya Sesu-susuan Jadi memang Bisa saja mereka Bertemu Dan sebagainya Nabi Memberi Ucapan Yang sebenarnya Menunjukkan Kecemburuannya Secara nyata Beliau berkata Hati-hatilah Ketika mengaku Sesu-susuan Karena sesu-susuan Itu ada syarat-syaratnya Sehingga Kalau tidak memenuhi syarat Maka dia Tidaklah Wajar Dinamai sesu-susuan Jadi Apa yang saya ingin katakan Cemburu Ada seorang sahabat Nabi Pernah berkata Begini Kalau saya menemukan Istri saya Selingkuh Saya tidak akan Sempat Untuk mencari Empat orang saksi Kalau saya keluar Cari Sudah selesai Perselingkuhan Jadi Saya akan langsung saja Menghudus pedang Membunuh Kata Nabi Kalian heran Melihat Kecemburuan Saya pun Lebih cemburu Jadi Cemburu Wajar Silahkan cemburu Tetapi Harus punya dasar Tidak sedikit-sedikit Cemburu Sedikit-sedikit Cemburu Ada dasarnya Atau tidak ada dasarnya Itu Dalam agama Di sini Kita kembali Berkata Istri-istri Nabi Itu Cemburu Tetapi Apa yang Ditegurkan Ini Adalah Kecemburuan Yang berlebihan Kecemburuan Yang menjadikan Nabi Karena cintanya Dan enggan Terjadi Kesalahpahaman Itu Sehingga beliau Mengalah Beliau pada akhirnya Mengharamkan Apa yang telah Allah Halkan Mungkin kita bisa lanjut Sambil berkata Begini Ayat ini juga Menunjukkan Bahwa Tidak usah Terlalu Ketat Terlalu Ketat Dalam Beragama Nikmati hidup ini Kenikmatan Adalah Anugerah Allah Terima itu Santailah Seorang sahabat Nabi Pernah Datang Kepada Nabi Mengaku Saya sudah celaka Wahai Nabi Kenapa Saya melakukan Pelanggaran Saya melakukan Ini dan itu Kata Nabi Kalau kamu Bertobat Diterima Tobatmu Dan memang Orang perlu Santai Kata Nabi Saat Kalau terus Serius Tidak ada Canda Gelap Hidup Jadi Kita Tuhan Menghidangkan Dalam kehidupan Kita ini Aneka Kenikmatan Nikmati Itu Sambil Melaksanakan Tuntunan Agama Sekuat Kemampuan Kita Jadi Menikmati Rasa Cintanya Menikmati Cemburu Dan Rayuannya Sesudah Dicemburui Juga boleh Jadi Perlu Cemburu Jangan Tidak Cemburu Nanti Direbut Orang Oke Kita Lanjut Ayat-ayat Awal Ini Apalagi Tuntunannya Kita Lihat Wallahu Ghafur Rahim Allah Maha Pengampun Lagi Maha Kasih Baru Dikatakan Qad Faradallahu Lakum Tahillata Aimanikum Wallahu Mawlakum Wahual Alim Al-Hakim Karena Kamu Bersumpah Wahai Nabi Muhammad Atau Siapapun Allah Telah Mewajibkan Suatu Cara Suatu Tuntunan Untuk Membebaskan Kamu Dari Tanggungjawab Sumpahmu Yaitu Apa Berkuasa Tiga hari Bertul-tul Kamu Sudah Tahu Itu Wahai Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Telah Mewajibkan Ini Telah Mensyariatkan Ini Maka Laksanakan Itu Supaya Kamu Kembali Bisa Melakukan Apa Yang Tadinya Kamu Haramkan Atas Dirimu Berlusai Garis Bawahi Yang Dimaksud Dengan Mengharamkan Disini Bukan Mengharamkan Atas Nama Agama Saya Saya Misalnya Bisa Berkata Begini Saya Haramkan Gula Atas Diri Saya Gula Halal Buat Saya Halal Tetapi Saya Haramkan Dalam Arti Saya Tidak Mau Makan Gula Yang Biasa Itu Tetapi Saya Menghalangi Diri Saya Memakannya Karena Saya Ada Sakit Gula Diabetes Jadi Itu Yang dimaksud Oleh Nabi Bukan Mengharamkan Secara Syariah Yang Menghalalkan Dan Mengharamkan Secara Syariah Itu Hanya Allah Kalau Rasul Ada Mengharamkan Maka Itu Karena Perintah Allah Untuk Disampaikan Demikian Jadi Mengharamkan Menghalangi Diri Saya Dan Berjanji Tidak Akan Melakukannya Itu Namanya Mengharamkan Baik Baru Disini Ayat Selanjutnya Itu Berbicara Tentang Bagaimana Kasus Ini Terjadi Renungkanlah Ketika Nabi Membisikkan Kepada Sebahagian Istri Istrinya Suatu Pembicaraan Kita berhenti Sejenak Dia Membisikkan Tidak Menegur Terang-terangan Ila Ba'udhi Azwajih Kepada Sebahagian Istrinya Yang terlibat Dalam Kasus Kita garisbawahi Tidak Disebut Namanya Walaupun Kalau Dalam Konteks Ini Aisyah 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 Zainab Kita Lanjutkan Ini Masih Banyak Urayan-urayan Tentang Apa Yang terjadi Kepada Nabi Muhammad Dan Istri-istrinya Ada Teguran Ada Peringatan Yang Ella Yakin Sangat Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Jangan Kemana-mana Teman-teman Tafsir Al-Misbah Akan Kembali Sesudah Jeddah Berikut Ini Kalau Nabi Menceraikan Kalian Pasti Allah Akan Menggantikan Untuknya Istri-istri Yang Lebih Baik Dari Kalian Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Masih Ditafsir Al-Misbah Belajar Bersama Mengkaji Pesan Kesan Dan Keserasian Ayat-ayat Al-Quran Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Quran Surah At-Tahrim Mari Abi Silahkan Dielaborasi Dijelaskan Kepada Kita Makna Dari Ayat-ayat Awal Ini Jadi Ayat-ayat Tiga Menguraikan Kisahnya Renungkanlah Ingatlah Tariklah Pelajaran Kata Idz Ketika Nabi Membisikkan Kepada Sebahagian Istri-istrinya Tanpa Menyebut Siapa Namanya Kalau Ada Suatu Rahasia Yang Bisa Mencemarkan Nama Baik Seseorang Jangan Sebut Namanya Itu Satu Yang Kedua Kata Sheikh Sha'rawi Kalau Ada Ayat Yang Menyebut Nama Bukan Gelar Nama Seseorang Maka Peristiwa Itu Tidak Akan Terulang Lagi Tapi Kalau Tidak Disebut Namanya Maka Peristiwa Itu Bisa Berulang Dan Berulang Hal Yang Semacam Ini Tidak Disebut Namanya Oleh Allah Kalau Begitu Ini Bisa Terulang Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Rumah Tangga Saya Rumah Tangga Anda Rumah Tangga Dia Dan Sebagainya Ketika Dia Sang Istri Menyampaikan Apa Yang Nabi Katakan Rahasiakan Jangan Sampaikan Orang Lalu Allah Menampakkannya Kepada Nabi Yakni Memberitahukannya Kepada Nabi 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 Tidak Menceritakan Semua Apa Yang Mereka Bicarakan Sekedar Menyampaikan Bahwa Saya Sudah Tahu Semuanya Antara Lain Kamu Bilang Begini Sekali Lagi Tidak Membongkar Semuanya Jadi Menyampaikan Teguran Pun Sudah Jelas Salah Itu Tetap Dengan Menghormati Tetap Dengan Batasan Dan Tetap Untuk Menjaga Hubungan Harmonis Menjaga Hubungan Harmonis Ketika Nabi Menyampaikan Hal Tersebut Atau Sebagian Dari Hal Tersebut Kepada Istrinya Ini Kepada Hafsa Qalat Dia berkata Siapa yang Beritahu Kamu ini Dia yakin Bahwa Aisyah Tidak mungkin Memberitahu Karena dia punya Sahabat Maka Nabi Berkata Yang Memberitahu Saya Adalah Allah Yang Mengetahui Yang Mengetahui Yang Jelas Maupun Yang Tersebut Yang Besar Maupun Yang Kecil Baru Dilanjutkan Bertobatlah Jangan Ulangi Kesalahan Ini Kalau Kalian Berdua Bertobat Maka Itu Menunjukkan Bahwa Kalian Hati Kalian Telah Cenderung Kepada Kebaikan Tapi Tapi Kalau Kalian Berdua Bersekongkol Untuk Melukai Hati Nabi Maka Ketahuilah Bahwa Allah Adalah Melindung Nabi Allah Dekat Kepada Nabi Demikian Jibril Dekat Kepada Beliau Begitu Juga Salih Orang-orang Mumin Yang Salih Dan Malaikat Setelah Itu Semua Akan Mendukung Beliau Baru Diberi Sedikit Ancaman Pasti Kalau Nabi Menceraikan Kalian Pasti Allah Akan Menggantikan Untuknya Istri-istri Yang Lebih Baik Dari Kalian Apa Itu Bagaimana Sifatnya Muslimat Wanita-wanita Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Mu'minat Wanita-wanita Yang Percaya Kepada Allah Kanitat Wanita-wanita Yang Taat Kepada Allah Dan Taat Kepada Suaminya Dalam Kebaikan Tentunya Taibat Wanita-wanita Yang Taubat Abidat Wanita-wanita Yang Selalu Beribadat Saihat Saihat Ini Banyak Makna Yang Dikemukakan Ulama Ada Yang Berkata Saihat Itu Selalu Bermusyawarah Tidak Jalan Sendiri Itu Satu Ada Lagi Yang Mengertikan Saihat Itu Berpuasa Ada Lagi Yang Mengertikan Saihat Itu Melakukan Turisme Perjalanan Turisme Jadi Dibolehkan Dibolehkan Dengan Syarat Syarat Tertentu Untuk Apa Tujuannya Menarik Pelajaran Dari Apa Yang Dilihat Dalam Perjalanan Itu Artinya Saihat Siahai Itu Turisme Ada Yang Mengertikannya Begitu Saibat Janda-janda Wa'abkara Dan Gadis-gadis Kata Ulama Kita Lihat Disini Sekian Banyak Sifat Mulai Muslimat Mu'minat Kanitat Taibat Abidat Saihat Saibat Tujuh Sifat Yang Kedelapan Pakai Wa'abkara Dia Tidak Berkata Muslimat Wa mu'minat Wa kanitat Kenapa Yang Tujuh Ini Tidak Pakai Dan 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 Kenapa Yang Terakhir Apkara Pakai Dan Sementara Ulama Berkata Bahwa Yang Tidak Pakai Dan Itu Menggambarkan Kesempurnaan Sifat Sifat Sempurna Dia Sebagai Yang Taat Sempurna Dia Sebagai Yang Muslimah Yang Mu'minat Yang Kanita Dan Sebagainya Jadi Menggambarkan Kesempurnaannya Kenapa Apkara Pakai Wow Dijawab Itu juga Sempurna Hanya Disini Dalam Bahasa Al-Quran Tujuh Itu Menunjukkan Sudah Banyak Pernah Kita Terangkan Arti Tujuh Dulu Kalau Selain Dari Hukum Ada Lagi Kata Mereka Karena Tujuh Sudah Menunjukkan Banyak Dan Sempurna Maka Kalau Yang Kedelapan Dipakai Wow Itu Namanya Wow Waw Yang Menyertai Yang Kedelapan Yang Disebut Oke Jadi Itu Urayanya Bi Ella ingin Berhenti Disini Bi Ingin Memberi Kesempatan Kepada Teman-teman Yang Sudah Ikut Hadir Melalui Aplikasi Video Conference Pasti Ada Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Urayan Quran Surah At-Tahrim Kita Sudah Bahas Dari Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Lima Silahkan Merkenalkan Saya Masri Saya ingin Bertanya Kepada Abi Di Ayat Lima Yang Akan Saya Tanyakan Ini Timbul Semacam Ancaman Sekiranya Akan Diceraikan Maka Allah Kan Berhentikan Oleh Allah Beberapa Kriteria Wanita Yang Allah Pilihkan Kepada Nabi Sallallahu A.S. Nah Jika Nabi Sallallahu A.S. Menceraikan Istri Istrinya Apakah Ini bisa Menjadi Kriteria Kriteria Yang disebutkan Itu bisa Menjadi Tuntunan Kita Sebagai Umatnya Di dalam Mencari Jodoh Oke Terima kasih Terima kasih Mas Pertanyaannya Ini Pertanyaan Yang juga Mewakili Mungkin Teman-teman Yang sedang Mencari Jodoh Ingin Menemukan Kriteria Yang Pas Apakah Ayat Kelima Ini Bisa Jadi Salah Satu Panduan Jangan Dijawab Dulu Abi Kita Tunggu Jawabannya Sesudah Jedah Yang Berikut Mencari Calon Istri Itu Boleh Jadi Karena Kecantikannya Boleh Jadi Karena Keturunannya Boleh Jadi Karena Hartanya Boleh Jadi Karena Agamanya Terima Terima Kasih Masih Bergabung Di Tafsir Al-Misbah Masih Sama-sama Menarik Pelajaran Dari Kisah-kisah Yang Diteladankan Oleh Nabi Muhammad Salah satu tuntunan Yang ada di ayat-ayat Surah Al-Tahrim ini adalah Kriteria pasangan Calon istri yang dipilihkan Allah untuk Nabi Muhammad Nah apakah ini juga bisa Menjadi panduan untuk kita Mencari pasangan, itu tadi pertanyaannya Ini pasti sudah dinantikan Jawabannya oleh banyak yang sedang menonton Tafsir Al-Misbah Apa yang disebut oleh ayat ini Adalah wanita-wanita sempurna Saya khawatir Kalau Anda mau cari Yang memenuhi kriteria ini tidak akan dapat Jadi Jangan terlalu ideal Nabi SAW Ada bersabda Seorang mencari Calon istri itu Boleh jadi karena Kecantikannya Boleh jadi karena keturunannya Boleh jadi karena hartanya Boleh jadi karena agamanya Carilah yang agamanya baik Tidak harus yang terbaik Carilah Apa yang terbaik Bagi seorang wanita Yang terbaik bagi seorang wanita Bisa berbeda antara satu masa Dengan masa yang lain Dulu Dikatakan Yang terbaik bagi wanita itu Adalah yang Kitir Karena dengan demikian dia menjaga Harta suaminya Yang tidak pemberani Sehingga kalau jinak Jinaknya bagaikan merpati Tapi boleh jadi sekarang Tidak demikian lagi Lelaki yang baik Pemberani Terbuka tangannya Bersedia melindungi Kriteria-kriteria bisa berubah-ubah Tetapi yang pasti Yang harus ditemukan Pada wanita itu Adalah dia beragama dengan baik Bagaimana tingkat keberagamaannya Bisa berbeda-beda Saya kira itu Itu jadi menjadi Kriteria wajib Yang harus ada Soal keberagamaan Tingkat ketaatan Tetapi kalau kriteria-kriteria yang lain Itu nanti dipengaruhi oleh konteks masing-masing Dipengaruhi oleh selera Dan tadi Panduannya jangan cari yang sempurna ya Bi Iya jangan cari Yang Ella paling ingat Abis suka bilang Karena kita pun yang mencari Gak sempurna gitu ya Sehingga memang Pada akhirnya harus ada Kompromi Saling memahami Dan menerima apa adanya Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Mas Dan juga semua yang sedang menyaksikan Kita lanjutkan Abi Pembahasan Oke kita lanjutkan Ayat 6 dan ayat 7 Oke Ini tadi Tuntunan-tuntunan itu Termasuk tuntunan-tuntunan Kepada istri-istri Nabi Atau calon-calon istri Atau istri-istri kita sekarang Sekarang Ditujukan Kepada Kepala keluarga Ya ayyuhalladina amanu Ku amfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu Dan keluargamu Dari Sengatan api neraka Yang Bahan bakarnya Adalah manusia Dan Batu-batu Antara lain Berhala-berhala yang disembah Itu menjadi bahan bakar Neraka Disana ada malaikat-malaikat Yang kasar Kuat Mereka itu Tidak mendurhakai Allah Menyangkut apa yang mereka lakukan Apa yang diperintahkan kepada mereka Dan mereka melakukan Apa yang diperintahkan kepada mereka Malaikat-malaikat Duhilas Hatinya tidak mengenal rahmat Sidat Kuat Dia melaksanakan persis Apa yang diperintahkan Allah Sampai-sampai ada ulama berkata Malaikat itu Dalam dua tanda peti Sambil kita beristighfar Kalau kita keliru Dalam Merumuskan Kata ini Malaikat-malaikat itu seperti robot Tidak punya inisiatif Pokoknya Allah suruh Dia kerjakan Allah larang Dia tidak kerjakan Dan ini gambaran tentang Malaikat-malaikat Di ayat ini yang menjaga neraka Jadi memang betul-betul Menjalankan hukuman Betul-betul Tega Karena memang orang-orang yang Pantas untuk Mendapatkan perlakuan Seperti itu Ella ingin berhenti Di sini Dan memberi kesempatan Kepada Teh Syahrini Ella tahu pasti ada Pertanyaan nih Mengenai Ayat ini Teh silahkan Apa yang ingin didiskusikan Berkait ini Betapa Saram ya Sebagai seorang Imam Atau kepala keluarga Yang mengimami kami Sebagai ma'umnya Apabila dia tidak menjalankan Perintah Allah Sebagaimana mestinya Karena Tangjawab Keluarga Kepala keluarga Untuk menjaga Keluarganya Dari panasnya Api Neraka ini Memaknai Ungkapan ini Dan pertanyaan yang Lebih Spesialnya lagi Adalah Yang ini nih Abi Apakah Berarti Dosa Dari Saya Istri Maksudnya istri Anak Ditanggungkan kepada Kepala keluarga Atau kepada suami Atau menjadi tanggung jawab Para suami Seperti itu Atau bagaimana Aku bertanya Kepada suami Sayang Tanggung jawab Sayang itu Besar Karena dosaku Dosa anak-anak Itu menjadi tanggung jawab Enak kok Keenakan sekali Menolak ya Menolak ya Terlalu berat Kayaknya tanggung jawab Kepala keluarga Ini bagaimana Itulah mengaturnya Abi Yang pertama dulu Kita Saya ingin garis bawahi Eh pertanyaannya Ditanggung oleh suami Kalau ditanggung itu Itu berarti Dosa itu dipikul suami Dan istri yang membangkang Sudah tidak kena Ini karena Sudah ditanggung suami Diambil alih Diambil alih Karena ditanggung kan Nah tidak demikian Itu halnya Oke Apa yang dimaksud Dipikul oleh suami Itu pun Dipikul oleh suami Kalau dia lalai Dalam tanggung jawabnya Kalau dia tidak lalai Dia sudah menegur Dia sudah menyampaikan Dia sudah mengajar anak Tetapi Mereka itu Tidak mau menerima Maka dia bebas Dari tanggung jawab Tetapi kalau dia lalai Bahkan itu Ada riwayat Seorang ayah Setelah selesai Diperiksa Segalanya Dipersilakan Masuk ke sorga Ketika dia akan Melangkah Masuk ke sorga Anaknya berkata Wahai Tuhan Tunggu dulu Saya minta keadilan Saya tidak dididik Oleh ayah saya Sehingga saya masuk neraka Seandainya dia dididik saya Saya akan ikut juga ke sorga Nah disitu Diminta pertanggung jawab ayah Kenapa kamu tidak dididik anakmu Jadi Ditanggung dosanya Dalam arti Dia memikul dosa Akibat kelelayannya Dan Yang melanggar pun Itu Memikul dosanya Itu maknanya ya Silahkan Bi kita lanjutkan Makna-makna lanjutan Dari ayat ini Ya ayuhal ladina kafaru La ta'atadirul yawm Innama tudzawna Makuntum ta'amalun Wahai orang-orang Kafir Orang-orang yang durhaka Baik durhaka Karena Tidak mengakui Keesaan Allah Maupun durhaka Mengakui Keesaan Allah Tetapi Memiliki Dosa-dosa Kedurhakaan Janganlah Kalian Berdalih Ketika ini Jangan kalian Meminta Maaf Kali ini Masa Untuk pemberian Maaf Pengampunan Sudah berlalu Jangan Berdalih Hari ini Kalian Tidak lain Kecuali mendapatkan Buah Dari apa Yang kalian lakukan Allah tidak kejam Allah Maha adil Di dunia Keadilannya Antara lain Terlihat Apa yang Anda tanam Itu yang Berbuah Dan itu Salah satu Prinsip Yang menjadi Tuntunan Dari ayat ini Ella ingin Jeddah sebentar Sebelum kita Lanjutkan lagi Apa Peringatan-peringatan Apa Teladan-teladan Dari ayat-ayat Quran Surah At-Tahrim Jangan kemana-mana Tetap Ditafsir Al-Misbah Arah kiri Itu Lambang Dosa Lambang Dalam dua Tanda peti Kesialan Terima kasih Selalu setia Ditafsir Al-Misbah Kita masih Melanjutkan Pembahasan Quran Surah At-Tahrim Teman-teman Kita sekarang Sedang Akan memulai Elaborasi Dari ayat ke-8 Ini masih lanjutan Dari ayat yang lalu Abi Ada nasihat Ada tuntunan Untuk kaum beriman Yang mudah-mudahan Kita termasuk Salah seorang Di antaranya Silahkan Abi Dijelaskan Oke Setelah tadi Memberikan peringatan Kepada orang-orang kafir Di ayat 7 itu Dan setelah Dan setelah Dan setelah sebelumnya Mewajibkan Orang-orang beriman Untuk memelihara diri Dan keluarga Yang boleh jadi Dalam konteks Pemeliharaan itu Mereka Berkekurangan Atau lalai Maka Pada ayat 8 ini Allah Mengajak Semua yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah Taubatan nasuha Taubat yang tulus Kita berikan Ilustrasi Apa yang dimakna Taubat yang tulus Ilustrasinya Kira-kira seperti ini Kalau kita punya kambing Di perah susunya Susu itu murni Itu Taubatan nasuha Satu Jadi taubat Yang tulus Yang kedua Kita bertanya Apakah susu Yang telah di perah Yang ada di gelas Masih bisa dikembalikan Ke payudara binatang itu Tidak bisa Itu taubatan nasuha Dalam arti Kalau sudah Ditinggalkan Dosa itu Sudah meminta Secara tulus Agar supaya Diampuni oleh Allah Maka Yang bersangkutan Tidak akan Mengulangi lagi Dosanya Nah ini yang dimaksud Bertaubatlah Kepada Allah Dengan taubat Yang tulus Sehingga Kalau kamu sudah Bertaubat Dengan tulus itu Jangan sampai Kamu ulangi lagi Kesalahan yang lalu Itu makna Taubatan nasuha Asa Rabbukum Ayyukafiraankum Sayyiatim Ada lagi kata Asa Dikaitkan dengan Rabbukum Orang biasa Kita biasa terjemahkan Mudah-mudahan Tuhanmu Mengampuni kamu Tetapi Karena Asa Dikaitkan dengan Rabbukum Maka itu berarti Kepastian Pasti Kalau kamu Melakukan Hal-hal yang disebut Di atas Melakukan Taubatan nasuha Pasti Allah Menutupi Dosa-dosa kamu Mengampuni kamu Dan memasukkan kamu Kedalam sorga Yang mengalir Di sekelilingnya Sungai-sungai Ketika itu Allah tidak akan Menampakkan Suatu Sikap Yang mengandung Pelecehan Kepada Nabi Dan orang-orang Yang beriman Yang bersama dia Cahaya mereka itu Mereka berjalan Di Padang Mahsyar Mereka berjalan Di atas Jembatan itu Cahaya mereka Terlihat Di depan mereka Dan di arah Kanan mereka Cahaya yang Benderang Yang ada Di arah mereka Di depan mereka Dan di arah Kanan mereka Di arah kirinya Tidak ada Arah kiri itu Lambang dosa Lambang Dalam dua tanda peti Kesialan Tidak ada Di sebelah kirinya Karena itu Sudah dipenuhi Jalannya Di depan Dan di sebelah kanan Cahaya Ya kuluna Mereka itu berdoa Rabbana Atmimlana Nurana Ya Allah Sempurnakanlah Buat kami Cahaya kami Kenapa Dia katakan sempurna Karena yang berjalan itu Cahayanya berbeda-beda Cahaya Nabi Berbeda Cahaya sedikit Berbeda Cahaya syuhada Berbeda Cahaya soliqin Berbeda Bertingkat-tingkat Maka semua Meminta Melihat Itu ada cahaya Yang lebih besar Ya Allah Berikan kami Cahaya yang lebih besar Sempurnakan cahaya kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya Engkau Maha kuasa Atas segala sesuatu Itu Tuntunan Sekaligus Ganjaran Yang dijanjikan Allah Bagi mereka Yang mengikuti Tuntunan Tuntunan Surah Amin Amin Mudah-mudahan Kita termasuk Golongan yang seperti ini Abi Ayat-ayat ini Menggambarkan bahwa Manusia tidak luput Dari kesalahan Tidak luput Dari kekeliluan Bahkan dalam konteks Nabi Muhammad Yang juga manusia Dan istri-istri beliau Yang luar biasa Terhormatnya Tetapi juga Mendapatkan teguran Dan sekaligus Peringatan Untuk kita semua Yang mencoba Meneladani mereka Ada doa yang sangat Indah juga Di akhir Ayat tadi Abi memohonkan Cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Ini juga menjadi Tuntunan yang sangat Berarti untuk kita Terima kasih Abi Atas semua ilmunya Terima kasih Teh Syahrini Sudah bergabung Hari ini Di Tafsir Al-Misbah Teh Terima kasih juga Untuk semua Yang sudah setia Menyaksikan Insya Allah Besok Kami akan kembali lagi Teh Syahrini Ikut lagi Teh Besok Insya Allah Ikut lagi Insya Allah Ikut lagi ya Abi tentu Akan hadir lagi Bersama kita Insya Allah Insya Allah Saya Najla Syihab Sudah mengantarkan Anda Pada ujung episode ini Kita akan lanjutkan Esok hari Quran Surah At-Tahrim Selalu di Tafsir Al-Misbah Besok pagi di Metro TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!